Intro Om Swastiastu Halo adik-adik semua, apa kabar? Semoga kita selalu dalam lindungan Kuanemesa Nah untuk hari ini kita akan membahas tentang organ gerak manusia Apa itu organ gerak? Mari kita saksikan video berikut ini Duh, tadi ada tugas dari ibu guru Tentang organ gerak Tapi aku masih belum paham Kamu bisa bantu gak? Tugas apa itu? Oh ini tentang organ gerak manusia Aku masih belum paham Oh, organ gerak Kamu tahu gak? Agar tubuh tetap sehat Maka kita harus selalu bergerak Mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali Kegiatan bergerak akan memicu keluarnya keringat Mulai dari jalan-jalan Pagi hari hingga sore Sore akan bisa membantu meningkatkan kesehatan tubuh Untuk bisa bergerak Tubuh akan membutuhkan yang namanya alat gerak Setiap tubuh memiliki Setiap tubuh manusia Akan memiliki dua jenis alat gerak Yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif Terus Apa itu alat gerak aktif dan alat gerak pasif? Apa bedanya? Apa bedanya? Alat gerak aktif itu adalah otot Karena otot itu memiliki kemampuan untuk berkontraksi dan juga relaksasi Otot memiliki tiga jenis sifat yang harus kamu ketahui Yaitu kontraktilitas Yaitu otot bisa memendek ketika kontraksi Eksensibilitas Otot bisa memanjang ketika relaksasi Dan elastisitas kemampuan otot Untuk bisa kembali ke ukuran semula Nah Sifat-sifat inilah yang membuat otot Bisa berfungsi sebagai alat gerak aktif Yang nantinya akan bekerjasama dengan alat gerak pasif Nah selanjutnya Perlu kamu ketahui Otot bisa dibedakan berdasarkan cara kerjanya Beberapa diantaranya adalah Otot antagonis Yaitu otot yang menyebabkan terjadinya gerak antagonis Atau lebih sering disebut dengan otot gerak berlawanan Contohnya adalah otot bisep dan trisep Pada lengan bagian atas dan bawah Nah selanjutnya Otot sinergis Otot ini menyebabkan terjadinya gerakan yang bersifat sinergis Yaitu gerak yang bersamaan pada satu arah Kedua otot akan berkontraksi dan reaksasi secara bersamaan Nah contohnya Gerak otot sinergis yang bergerak ketika lengan menengadah dan menelengkup Nah selanjutnya Jika kita membedakan otot berdasarkan bentuknya Maka otot bisa dibagi menjadi otot polos, otot lurik, dan otot jantung Terus Terus alat gerak pasif itu apa ya? Aku masih belum paham nih Aduh kamu ini Nah kalau belum paham Ini aku punya video pembelajaran Tentang alat gerak manusia Yang di dalamnya juga ada alat gerak pasif Ya kita nonton yuk sama-sama Oke yuk kalau begitu kita nonton saja dulu Oke adik-adik Materi kita mulai tentang organ gerak manusia Nah apa itu organ gerak manusia? Nah organ gerak manusia itu adalah sistem gerak yang terdiri dari otot, sendi, dan tulang Yang menggambungkan kerangka yang berfungsi untuk memberikan bentuk pada tubuh Serta menyediakan dalam gerak dan juga melakukan aktivitas Nah kita bisa duduk dan berjalan itu karena ada anggota gerak Karena ada organ gerak di dalam tubuh kita Nah selanjutnya Organ atau alat gerak ini dapat dibedakan menjadi dua Yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif Alat gerak aktif ini adalah otot Sedangkan alat gerak pasif ini adalah tulang Nah kenapa disebut pasif? Nah kenapa disebut pasif? Karena tulang digerakkan oleh otot Nah Rangka manusia Terdiri dari tiga kelompok tulang Yaitu tulang tengkorak Tulang yang menyusun bagian kerangka badan Dan yang ketiga tulang yang menyusun anggota gerak Nah selanjutnya Tulang yang menyusun tengkorak Terdiri dari tulang pipi Tulang lipis Tulang ubun-ubun Tulang dahi Tulang hidung Tulang rahang atas Dan tulang rahang bawah Selanjutnya Tulang yang menyusun bagian badan Terdiri dari ruas-ruas tulang belakang Tulang rusuk Tulang dada Tulang gelang bahu Dan gelang panggul Selanjutnya Nah Ruas tulang belakang Ruas tulang belakang ini Terdiri dari Tujuh ruas tulang belakang Dua belas ruas tulang punggung Lima ruas tulang pinggang Lima ruas tulang kelangka Dan empat ruas tulang ekor Selanjutnya Tulang rusuk Nah yang menyusun tulang rusuk Terdiri dari Tulang rusuk sejati Tulang selangka Tulang belikat Tulang dada Tulang rusuk Dan tulang rusuk melayang Nah selanjutnya Gelang bahu Nah tulang gelang bahu ini Terdiri dari Tulang belikat Dan tulang selangka Selanjutnya Tulang gelang panggul Nah gelang panggul ini Terdiri dari Tiga Yaitu Tulang sus Tulang duduk Dan tulang kemaluan Nah selanjutnya Tulang anggota gerak atas Tangan Tangan ini termasuk Anggota gerak atas Terdiri dari Tulang lengan atas Tulang pengumpil Tulang hasta Tulang pergelang tangan Dan tulang jari tangan Selanjutnya Anggota gerak bawah Nah yang menyusun Tulang Anggota gerak bawah ini adalah Tulang paha Tulang tempurung lutut Tulang betis Tulang kering Tulang pergelangan kaki Tulang kelapak kaki Dan tulang jari kaki Nah demikian tadi Penjelasan tentang Organ gerak manusia Nah sekarang tugas adik-adik adalah Mendiskusikan dengan temannya Fungsi-fungsi dari Masing-masing pulang tersebut Nah adik-adik Demikian Materi Hari ini tentang Organ gerak manusia Oke adik-adik semua Demikian video pembelajaran Tentang organ gerak manusia Semoga Video tadi dapat menambah pengetahuan Adik-adik semua Sebagai akhir kata Saya ucapkan terima kasih Om Santi 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 Terima kasih kerana menambah pengetahuan Terima kasih kerana menambah pengetahuan Terima kasih kerana menambah pengetahuan